Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu sebelum kita mulai podcastnya jangan lupa tolong klik subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda terus mendapatkan update dari cara kaya dan tentu saja tolong share ke keluarga teman kerabat supaya channel ini dapat lebih banyak memberikan edukasi baik mengenai investasi maupun mengenai pasar modal oke kita mulai saja podcast kita hari ini saya ambil judul kenapa mindset di luar sana banyak sekali orang yang mengajarkan tentang bagaimana berinvestasi baik itu di pasar modal ataupun mungkin di tempat lain di forex di bursa komoditi atau di reksadana atau mungkin malah berbisnis banyak yang mengajarkan berbagai jenis analisa mulai dari analisa teknikal fundamental sampai volume dan bandarmologi di saham banyak buku mengulas banyak seminar banyak YouTube channel kami di cara kaya lebih fokus ke mindset kenapa ke mindset karena saya pikir mindset adalah segalanya mindset adalah dasar dari pola pikir kita dengan mempunyai mindset yang benar dalam hidup mindset yang benar dalam berinvestasi mindset yang benar dalam bisnis mindset yang benar dalam berkeluarga maka kita akan memiliki hidup yang sukses dan bahagia mindset sendiri secara teoritis terdiri dari dua kata yaitu mind dan set mind is it of thought and memory the center of consciousness that generates thoughts, feelings, ideas, and perceptions and stores knowledge and memories jadi sumber pikiran dan memory pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran perasaan ide persepsi menyimpan pengetahuan dan memori itu mind lalu setnya is a preference for or increase ability in a particular activity atau mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan biasa juga diartikan keadaan utuh atau solid pengertian mindset sendiri adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena mindset itu terdiri dari seperangkat asumsi metode atau catatan yang dimiliki seseorang atau bahkan mungkin kelompok yang tertanam dengan sangat kuat ada yang bilang mindset merupakan sikap mental yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka ada juga James Arthur Ray yang menyatakan mindset artinya adalah sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berfikir yang menentukan perilaku pandangan sikap dan masa depan seseorang ada lagi yang menyatakan bahwa mindset adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat juga waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan yang dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama dari beberapa definisi yang saya sebutkan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa mindset sebenarnya adalah belief atau kepercayaan sekumpulan kepercayaan dan cara berfikir yang mempengaruhi perilaku behavior dan sikap atau attitude seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya jadi kita harus tahu bahwa pikiran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis secara garis besar manusia punya satu pikiran atau kesadaran yang terdiri dari dua bagian yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja lalu yang bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja pikiran sadar atau conscious mind mempunyai empat fungsi utama yang pertama mengenali informasi yang masuk dari panca indera lalu membandingkan dengan memori kita kemudian menganalisa dan akhirnya memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut sedangkan pikiran bawah sadar sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan perasaan memori permanen persepsi kepribadian intuisi kreativitas pikiran bawah sadar ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan jadi di dalam pikiran bawah sadar anda terletak kebijaksanaan tak terbatas kekuatan tak terbatas yang menunggu untuk dikembangkan dan diungkapkan katanya jadi kalau kita bilang mindset itu adalah sebuah pola pikir ya jadi kalau misalnya kita berpikir positif pikiran bawah sadar kita akan langsung bereaksi untuk melakukan gagasan positif jadi ketika seorang memikirkan misalnya bahagia damai sehatan kayaan maka pikiran bawah sadar menerima dan bekerja untuk mewujudkannya sebaliknya jika kita berpikir negatif seperti ketidakberdayaan ketidakmampuan maka pikiran bawah sadar pun akan bekerja mewujudkan ide atau kesan negatif itu karena itu misalnya sifat iri terhadap kebahagiaan seseorang justru malah akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan misalnya kalau kita gak suka orang lain punya uang atau deposito yang begitu banyak sementara kita hanya bisa nabung jumlahnya sedikit demi sedikit berarti kita telah menempatkan diri kita ke posisi yang sangat negatif jadi untuk menetralisir pikiran negatif itu kita harus menyatakan langsung pada diri kita sendiri bahwa saya tidak iri padanya kalau dia berlimpah semoga dia lebih berlimpah lagi dan kalau dia bisa berlimpah saya pun bisa berkelimpahan juga jadi banyak dari kita tidak sadar bahwa kita masuk ke dalam satu pekerjaan satu bisnis satu investasi tanpa konsep tanpa mindset yang jelas kita hanya berpikir satu hal untung profit profit besar pensiun dini pensiun muda tapi kita tidak melihat seberapa kapasitas kita seberapa kemampuan kita seberapa posisi kita saat ini seberapa pengetahuan yang kita punya saat ini seberapa latar belakang kemampuan finansial yang kita punya saat ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa trader atau investor punya musuh terbesar adalah emosi dari mana datangnya emosi yang tak terkandali itu baik rasa serakah maupun rasa takut karena anda tidak terjun ke pasar modal dengan mindset yang benar contoh saat ini ada sebuah minuman kekinian yang sangat trending namanya boba berbagai jenis merk boba ada di pasaran dan semua orang ingin masuk ke bisnis boba itu permasalahannya cuma satu apa yang membuat anda yakin bahwa anda akan berhasil di bisnis boba itu satu apakah benar anda bisa memproduksi minuman boba yang enak kedua apakah benar anda bisa memproduksinya dengan harga yang kompetitif dengan pesaing anda ketiga ketiga apa anda punya signature atau rasa unggulan rasa khusus yang membedakan anda dengan kompetitor anda lalu bagaimana membrandingnya bagaimana lokasinya dengan cara apa anda membrandingnya berapa lama anda perkirakan boba anda baru akan hit atau baru akan jalan baru akan bisa menghasilkan uang selama belum hit berapa banyak dana yang anda harus siapkan untuk promosi berapa banyak dana yang anda harus cadangkan untuk operasional kalau rugi kalau itu semua sudah terpikir sudah jelas barulah anda silahkan membuka usaha boba tapi sesudah anda pikirkan semua itu anda sudah punya semua itu itu masih belum tentu jalan karena semua orang bisa bikin nasi goreng tidak semua orang bisa bikin nasi goreng enak tapi tidak semua tukang nasi goreng enak bisa laku disitulah yang namanya mindset jadi kalau anda sudah punya mindsetnya baru anda bikin rencananya step stepnya di bidang apapun di bidang apapun di segala aspek kehidupan anda harus punya rencana anda harus punya mindset dalam menabung dalam investasi misalnya dalam merencanakan keuangan kemudian anda harus punya needs atau kebutuhan yang harus terpenuhi berapa basic needs yang harus terpenuhi kemudian ada yang namanya dana dana keagamaan ya dana religi kemudian ada yang namanya dana darurat terus kemudian ada yang namanya proteksi bagi sebagian orang ada yang menggunakan asuransi ada yang menggunakan BPJS dan ada yang namanya investasi dan ada lagi yang terakhir social needs atau kebutuhan sosial bagaimana mengalokasikannya bagaimana merencanakannya mana yang didahulukan seberapa banyak anda punya seberapa banyak alokasinya bagaimana kalau anda masih hidup sendiri bagaimana kalau anda sudah berkeluarga kalau sudah berkeluarga anda ingin memiliki anak berapa bagaimana rencana anda menghidupi membiayai mendidik menyekolahkan anak anda kalau anak anda satu bagaimana dua bagaimana rencananya itu bagaimana dengan mempersiapkan mindset yang baik dan merencanakan keluarga dengan baik merencanakan memiliki putra putri dan bagaimana memanagenya mengelolanya dengan baik kalau pun anda ada miss ya tidak terlalu dalam seharusnya anda terjun ke bisnis anda harus tahu yang paling penting bisnisnya itu sedang sunset atau sedang naik down sama seperti teman-teman saya di sektor properti yang masuk sebelum tahun 2013 wah luar biasa tapi yang masuk sejak 2014 ke bawah menderita jadi jadi memang bukan timing is everything tapi kalau kita sudah mindsetnya benar kita cari dulu semua aspeknya baru kita lihat gitu loh timingnya itu tepat atau enggak industrinya itu sunset atau masih memang baru mau jalan begitu juga di saham mindset apa yang anda pakai kalau anda jelas-jelas karyawan yang 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 di kantor terus anda minta jadi trader atau fast trade ya enggak bisa masa anda harus curi-curi lihat handphone terus enggak konsen yakin anda mau pakai GTC atau automatic order jadi ya memang ada batasan-batasan tertentu di setiap posisi dalam kehidupan kita jangan kita masih SMA uang masih minta dari orang tua tapi mikirannya udah pengen punya uang yang luar biasa banyak akhirnya tanpa skill set yang cukup tanpa mental yang cukup tanpa pengetahuan yang cukup pengennya cuma cepat kaya terjun ke saham gorengan sama seperti banyaknya industri reksadana yang jatuh atau ee jiwa seraya ya contohnya yang jatuh karena isinya saham saham-saham yang beresiko tinggi lah kita enggak sebut saham gorengan ya ee kenapa bisa ada reksadana atau produk investasi yang isinya saham-saham berbahaya itu terjadi karena memang adanya demand atau permintaan terhadap reksadana yang high return dengan adanya permintaan yang high return orang-orang pengen sesuatu yang high return maka manajer investasi menyediakan produk yang high return dengan membeli saham-saham yang begitu yang risiko tinggi nah sayangnya yang punya dana investasi cuman mikir high returnnya aja entah mereka enggak jelas tentang high risknya atau memang enggak dijelasin tentang high risknya sama yang jual reksadana akhirnya ketika ini namanya juga saham resiko tinggi ketika sahamnya itu flop jatuh maka reksadananya juga jatuh lalu berbondong-bondong pembeli reksadananya marah gitu padahal sebenarnya kalau mindset orang yang sudah teliti bahwa kalau ada orang yang menjanjikan keuntungan semakin besar terlalu besar ya pasti ya risikonya juga sangat besar kalau ada orang yang mau menjalankan uangnya uang kita buat mereka maksudnya kita menjalankan segini nanti nanti kita dapat bunga segini mereka jalankan segini mereka minta fee segini yakin kalau saya sih lebih baik belajar sendiri kuasai sendiri coba sendiri mulai sendiri dari sedikit karena karena kalau kita menyerahkan katakanlah dana kita uang kita KMI atau manager investasi reksadana profesional sekalipun yang pertama mereka juga manusia kan mereka bisa salah mereka bisa serakah mereka bisa hilaf jadi seperti kita berjudi di kasino tapi kita tidak pegang kartu kita sendiri melainkan kita suruh orang memainkan kartu kita nah itu sama sekali gak wise jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita apapun itu harus kita memiliki mindset yang benar di semua sektor dengan mindset yang benar kita dapat merencanakan hidup yang lebih baik untuk hari tua yang lebih baik pula dengan perencanaan aja masih bisa meleset tapi melesetnya dikit apalagi kalau anda hidup gak pakai planning anda hidup hedonis anda hidup hanya mempentingkan konsumerisme untuk itulah kami di cara kaya mengedukasi anda untuk memiliki mindset yang benar jadi fokus kami di cara kaya adalah mindset bukan di analisa analisa kemudian trading idea market outlook dan market review itu adalah bumbu atau pelengkap yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kami men-share mengenai mindset karena dengan mindset yang benar mudah-mudahan saya anda semua bisa mencapai masa depan yang lebih baik yang sukses sehat bahagia terima kasih banyak semuanya semuanya podcast kali ini bermanfaat bila bermanfaat tolong share supaya menjadi manfaat bagi banyak orang terima kasih sampai ketemu di podcast berikutnya tetap sehat tetap sukses dan tetap bahagia selamat menikmati